Halo teman-teman superuser Kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara melakukan monitoring VPS di DigitalOcean Monitoring itu adalah melakukan pemantauan terhadap kondisi server Salah satunya yang utama adalah Memantau seberapa besar pemakaian sumber daya atau resource server Seperti pemakaian CPU, memory, disk, dan network Dengan memonitoring resource server Kita bisa mengetahui seberapa besar pemakaiannya Kita bisa menentukan apakah server ini perlu di upgrade kapasitas spesifikasinya Apakah perlu upgrade RAM, DX, atau CPU Atau malah spek server yang kita gunakan ini terlalu tinggi Nanti bisa kita turunkan Jadi ini dengan monitoring ini kita tahu kondisinya Kita bisa menjadi sumber data untuk pengambilan keputusan Apakah di up atau down spesifikasinya Di DigitalOcean, di halaman Kalau kita klik nama dropletnya Itu akan mengarah ke halaman Grab Ini sudah ada monitoring Dari DigitalOcean-nya Default-nya seperti ini Oke ini VPS-nya dropletnya saya baru buat Jadi statusnya masih seperti ini Pemakaiannya baru beberapa menit Kalau saya jalankan lagi Tools Benchmark Supaya bisa terbentuk grafiknya Pemakaian bandwidth, CPU, dan DX Nah default-nya ini hanya Tiga saja Ada bandwidth, CPU, dan DX Pemakaian RAM Belum ada Nah Di DigitalOcean ini Kita bisa installkan Metric Agent Dari DigitalOcean Metric Agent ini Atau DigitalOcean Agent DO Agent Kita install di server Agent ini yang berfungsi untuk Mengirimkan Membaca, mengirimkan data Ke Dasware ini Ke DigitalOcean Seberapa besar Pemakaiannya Nah pada saat Membuat Droplet Masih loading Oke Di bagian disini Nah ini ada Opsi monitoring Ini kalau tidak Kalau kita centang Akan terinstall Monitoring Agent-nya Tapi kalau Tidak Kita harus Instalkan Setelah droplet-nya Jadi Kita installkan Secara Manual Ini saya cancel Ini saya cancel saja Baik Untuk Instalasi Metric Agent Kita install Kita installkan DoAgent Ini Cukup Kita download Installernya Jadi akan Akan download dari link ini Dan disimpan ke folder Temporary TMP Dengan nama file Install.sh Oke Setelah itu Kita jalankan Karena Di server tadi sudah mode root Tidak usah pakai Sudolagi Oke Sudah mulai Dilakukan Instalasi Oke Disini baris akhir Dia membuat Link Untuk Service DoAgent Kita Lakukan verifikasi Install DoAgent-nya Verifikasi Instalasi Apakah Ada Oke Versi yang terinstall adalah 3 8 0 Nah Selanjutnya Kita Cek kembali Disini Ini kan tampilan Defaultnya Kita Refresh Oke Sekarang Sudah bertambah Ini CPU Tadi memang sudah ada Tapi dia keterangannya Tadi CPU Usage Load-nya Memory yang tadi Yang tidak ada Sama sekali Disusage Oke Nah Ini dia Kita refresh lagi Nah Sepertinya Yang Tadi Berbeda datanya Jadi disini masih No data Kalau yang Tadi Bandwidth Ini masih data yang Sebelumnya Untuk Bandwidth Oke Kita Biarkan dulu jalan Beberapa Waktu Sampai Datanya Grafiknya Tampil Baik Setelah Beberapa Menit Ini sudah Kelihatan Datanya Pemakaian CPU Tertinggi 35% Ini ada Load Memory Terpakai 13% Paling tinggi Dix I.O Kita Lihat Read Write-nya Read-nya 17 MB Per second Write-nya 55 MB Per second Ini Disage Pemakaiannya 7% Dan Pemakaian bandwidth Tertinggi Disini Inbound 44 MB Per second Outbound Yang keluar 158 KB Per second Inbound-nya Yang tinggi Download-nya Setelah Memasang Metric Agent Atau DO Agent Sekarang Kita sudah Bisa Menggunakan Fitur Alert Policy Alert Policy Ini Adalah Adalah Akan Memberikan Alert Atau Notifikasi Ke email Jika Salah Satu Resource Atau Policy Pemakaiannya Terpenuhi Misalnya Kalau Pemakaian CPU Di atas 80% Selama 5 menit Maka Akan Mengirimkan Notifikasi Atau Alert Ke email Bisa juga Ke Slack Kalau ada Akun Slack Bisa dihubungkan Ke Slack Disini Kita Contohkan CPU Di atas 80% Ini Paling Rendah 5 menit Mungkin Saja Apa Pemakaian 80% Itu Tidak Normal Tidak Biasanya Biasanya Hanya Mungkin 70% Dia Tiba Tiba Di atas 80% User Juga Yang Mengunjungi Atau Visitor User Aplikasi Tidak Banyak Tapi Tiba Tiba 80% Mungkin Saja Ada Malware Yang Jalan Kita Pilih Apa Apa Saja Yang Mau Di Metric Setelah Itu Kita Pilih Droplet Atau Tag Droplet Tadi Nama Droplet Debian Akan Ngirim Alert Ke Email Dan Kita Beri Nama Nama Alert Polisinya Sepertinya Ada yang Kurang Belum Dipilih Oke Kemudian Klik Create Alert Policy Oke Ini Sudah Dibuat Jadi Akan Mengiripkan Alert Kalau Di Droplet Debian VPS Debian Ini Pemakaian CPU Di atas 80% Selama 5 menit Nah Sekarang Bagaimana Caranya Kita Menguji Kita Harus Memaksa CPU Bekerja Di atas 80% Kita Bisa Gunakan Aplikasi Atau Tool Namanya Stress Ini Untuk Stress Testing Di Linux Kalau Kita Buka Manual Man Stress Stress Yes Kita Buka Ulang Lagi Manual Stress Tool To Impost Load Load On And Stress Test System Ini Buku Petunjuk Dari Tool Stress Kemudian Saya Jalankan Stress Itu CPU Yang Stress Testing Droplet Ini Hanya Satu Core Enter Nah Ini Sudah Mulai Menjalankan Stress Testing Kalau Kita Cek Pakai Hato Ini Monitoring Di Linux Pakai Hato Ini Sudah Bekerja 100% Jadi Kita Tunggu Selama Lebih dari 5 menit Apakah Akan Mengirimkan Alert Atau Tidak Baik Disini Di Grab Sudah Terlihat Pemakaian CPU 100% Di Email Sudah Terkirim Notifikasi Dengan Dengan Subject Digital Monitoring Trigger Dan Ini Nama Tadi Nama Apa Nama Alert Policynya Ini Nama Dropletnya Ini Terlihat Pesannya Pemakaian Saat Ini 100% Settingannya Itu Untuk Alert Policynya Itu Di Atas 80% Selama 5 Menit Ditampilkan Ada Link Untuk Menampilkan Dropletnya IP Dan Edit Alert Policynya Kemudian Di Server Kita Hentikan Stress Testnya Ctrl C Oke Ini Sudah Turun Di Grabs Kita Refresh Oke Ini Masih Data Yang Tadi Ketika Pemakaian CPU Sudah Dibawa 80% Atau Tidak Memenuhi Lagi Alert Polisi Digital Ocean Akan Mengirimkan Kembali Notifikasi Pemberitahuan Bahwa Masalah Tadi Sudah Teratasi Baik Email Notifikasi Bahwa Permasalahan Sudah Di Resolve Sudah Masuk Informasinya Jadi Seperti Itu Untuk Monitoring VPS Di Digital Ocean Secara Default Grabnya Tadi Itu Tidak Menampilkan Memory Kita Harus Install DO Agent DO Agent Cukup Mudah Installnya Tadi Download Installernya Jalankan Bisa Jalan di Ubuntu Debian Atau Centos Setelah Menginstall DO Agent Baru Kita Bisa Menggunakan Alert Policy Dan Akan Mengirimkan Notifikasi Ke Email Bagi teman-teman Yang ingin Mencoba Menggunakan Digital Ocean Atau Baru Membuat Baru Membuat Akun Silahkan Mendaftar Melalui Link Ini Atau Nanti Di Deskripsi Video Akan Saya Masukkan Linknya Akan Mendapatkan Free Credit 100 Dollar Untuk Setiap Pembuatan Akun Baru Di Digital Ocean Sekian Tutorial Kali Ini Selamat Mencoba